Selamat sore, Anda kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Desmona Chandra. Hujan deras yang mengguyur kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, mengakibatkan jalan raya porong terendam banjir. Petugas kepolisian pun terpaksa melakukan pengalihan arus lalu lintas dari arah Surabaya ke Malang melewati arteri porong. Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi di jalan raya porong lama Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Senin. Banjir dengan ketinggian 50 hingga 100 cm ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Sidoarjo pada minggu malam. Diduga saluran drenase di sungai Ketapang Tanggulangin buruk sehingga tak mampu menampung derasnya air hujan hingga meluap ke jalan raya. Petugas pun berjibaku membendung sungai Ketapang agar air tidak semakin merendam jalan raya. Pihak kepolisian sektor Tanggulangin terpaksa mengalihkan arus lalu lintas Surabaya-Malang melalui jalan arteri porong. Pasuruan, sebaliknya juga demikian, gendaranya dari Surabaya yang menuju ke Pasuruan atau Malang, sama, kita alihkan juga. Ya kita melihat cuaca aja, kalau cuacanya masih mendung atau turun hujan, ya mungkin satu hari atau dua hari, keadaan begini akan berlanjut terus. Meski jalan telah dialihkan, namun masih ada sejumlah pengendara motor yang nekat menerjang banjir dan berakhir mati mesin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan, RTV. Sekian Lensa Indonesia Update kali ini. Kembali kami ajak Anda, sahabat, untuk menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Desmonda Jandra, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!